Halo teman-teman SD, Assalamualaikum, saya terima 3 unit HP sekaligus, ada Xiaomi, kemudian ada Peppipo, video kali ini kita ambil satu saja, Tonga Raukusiku Jadi untuk kerusakannya, teman-teman perhatikan, ketika saya lakukan sentuhan seperti ini, tidak ada respon apapun, menolak saya colek Padahal untuk touchscreennya sendiri masih mulus, belum retak, jadi kalau teman-teman lihat, untuk retakan ini adalah TG atau Tempered Glass Oke, kita akan lakukan dengan dua jari, takutnya menu tollbacknya aktif seperti video-video saya sebelumnya Oke, ini adalah bukan settingan 100%, jadi jari saya mengenai touchscreen, memang touchscreennya sama sekali tidak merespon Jadi saya kurang begitu paham ini, apakah HPnya lelah, karena mungkin dioperasikan secara ekstrim Atau bisa jadi juga hardware atau bagian LCD-nya yang mengalami kerusakan Oke, kita akan lepas untuk pekdornya, kita akan lihat-lihat jeruan dari HPnya, takutnya pernah masuk air Seperti biasa, kita akan buka dengan celah yang ada di dekat konektor SIM, supaya tujuannya lebih lunak Hati-hati untuk flexible fingerprint, kita akan lepas Oke, kita akan lihat-lihat, karena saya curiga terkena air, jadi kita akan bongkar di papan bagian bawah Karena dekat sekali dengan konektor charger, jadi lentam sekali masuk air di daerah sini Oke, kita akan pastikan apakah terkena air atau tidak Oke, saya akan lepas dulu untuk semua baut-bautnya Oke, sudah terbuka seperti ini Tapi memang setelah saya amati, tidak ada bekas cairan Masih tidak berfungsi Oke, teman-teman, kita lepas untuk konektor baterainya Dan kita akan copot baterainya Dengan cara kita menarik untuk area hijaunya seperti ini Lumayan keras Kok tidak seperti biasanya, ini keras banget ya Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya Apakah cara ini aman Jelas aman, karena ini sesuai prosedur Jadi logo hijau tadi di baterai itu Sengaja untuk dipergunakan untuk membuka baterai Jadi kita tinggal tarik saja Tapi saya rasa ini pernah dibongkar Karena untuk lemnya, bukan seperti biasanya Oke, kita akan rapihkan dulu untuk baterainya Seperti ini Jadi kita buat seperti semula Aduh, mati lampu teman-teman Kampret, eh kampret Astagfirullahaladzim Oke, dia menyala kembali Oke, saya rasa sudah seperti semula Dan kita akan amati Jadi Konektornya disini Kita akan bersihkan Jadi ini adalah konektor LCD berikutnya screen Untuk PIPO Y91 ini kalau tidak salah Oke, kita akan perkuat tadi Setelah dibersihkan untuk konektornya Jadi kita takutnya Konektornya sedikit longgar Oke, mudah-mudahan Permasalahannya bisa teratasi Oke, kita tunggu proses loadingnya Baik teman-teman Untuk loadingnya Saya rasa hampir selesai Ditandai dengan logo PIPO-nya yang sedikit merduk Oke, sudah terbuka Dan ternyata masih Belum berfungsi tas screennya nih teman-teman Panik saya kalau seperti ini Aduh, cobaan apa lagi nih Ya Allah Tuh Oke, kita akan lepas untuk tagginya Takutnya berpengaruh Oke, saya akan lakukan sentuhan Dan ternyata masih belum bisa Oke, sekarang teman-teman kita akan Beranalisa terkait HP yang Bermasalah seperti ini Diawali tadi dengan Pembongkaran Baterai yang Susah Jadi biasanya Untuk daya eratnya Tidak seperti tadi Jadi ini pernah dibongkar Apa kemungkinan pernah ganti LCD bisa jadi Nih nih Oh ini Pernah diganti memang LCD-nya Ini kayaknya Oke, ini adalah double tip Buatan Dan area tengah itu adalah double tip yang Originalnya Jadi mungkin pernah ditambahkan double tip Dan untuk LCD-nya saya rasa lokal Terlihat ada segelnya seperti itu Tapi kita jangan putus asa Kita akan coba ulang Jadi asumsi saya ini adalah Taskrinnya yang bermasalah Terlebih ini adalah LCD lokal Jadi kemungkinan Dibawa tidur atau kena benturan Bisa saja Untuk bagian taskrinnya mengalami masalah Walaupun tidak retak seperti ini Oke Kita akan lihat-lihat Masih lihat-lihat Aduh Apa yang harus saya lakukan Kita pasang lagi Dicoba lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ada lem nih Kemudian untuk ini Filter dari speakernya hilang Jadi ini benar-benar LCD-nya yang rusak nih kan Biasanya untuk LCD yang original Atau bawaannya Ketika HP Seperti ini Disebabkan oleh HP-nya lelah Karena Dioperasikan secara berat Baik itu Main game Bisa jadi Ataupun Menjalankan beberapa Aplikasi secara bersamaan Tapi Setelah dilakukan Restart Atau Dimatikan Kemudian Dinyalakan kembali Maka HP-nya akan normal Tapi untuk Kasus atau Kerusakan yang satu ini Saya rasa Adalah LCD-nya yang Minta ganti Kayaknya nih Dan kebiasaan Untuk LCD lokal Memang seperti itu 2-3 bulan Apalagi Pemakaian yang Kurang baik Bisa saja Terkena benturan Atau Sering dibawa tidur Kasusnya memang Seperti ini tuh Jadi Untuk task screen-nya Sama sekali Tidak merespon Baik teman-teman Jadi ini adalah Pix Task screen-nya Atau LCD-nya Yang Harus ganti Kebetulan ini adalah Full set Yang saya telah rapikan Jadi Nanti saya akan kabari Untuk si pemiliknya Apakah mau Dilanjut Untuk perbaikannya Jadi Harus ganti LCD Atau Perbaikan LCD Atau Dibelikan LCD baru Untuk HP yang satu ini Gagal nota nih Kayaknya Kita Raki tulang Supaya untuk Komponen dan Sim tray-nya Tidak Hilang Baik teman-teman Seandainya Video ini Bermanfaat Jangan lupa untuk Klik subscribe Dan Boleh sekali Untuk teman-teman Share ke teman-teman Kalian yang Membutuhkan informasi Seperti ini Jangan lupa Subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video